Intro Si Mawar itu ternyata ngandung Jatuh, pingsan, saya pikir kan sakit Awalnya si Nenek itu saya tanya mengapain dia mau ngambil Mau ngambil janinnya Diambil? Diambil Antara dua pilihan Antara ibunya atau anaknya kan? Itu ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita balik lagi po, di tahun 2001 nih Iya 2021, sorry Kok aku balik lagi? Ini suasananya juga udah mulai-mulai gak enak nih po Jadi hari ini kita ada dimana sih po, ceritain dulu dong Jadi kalau buat penonton youtube ini dapet kesempatan istimewa sebenarnya Kalau biasanya melihat televisi itu selalu penuh dengan studio yang gemerlap, lampu yang menyala, penonton yang banyak, lalu apa ya penuh dengan riuh tawa gitu ya Nah kalau yang penasaran studio ketika off, lampu mati seperti apa sih? Nah ini seperti ini Nah jadi kita ada di salah satu studio Betul Jadi kita ada di salah satu studio Nah hari ini kita mau ngebahas nih Biasanya Kalau misalnya udah selesai Itu kan pasti ada yang bersih-bersihin Ada yang ngerapihin-ngerapihin gitu Dan biasanya disitu tuh ada cerita-cerita yang ya kadang-kadang bikin gak enak gitu Nah kebetulan kita udah ngundang nih salah satunya Nah ada mas ya mas? Mas Juandi Mas Juandi Mas kalau boleh tahu Tugasnya di studio ini ngapain nih mas? Hmm bagian kepengawasan kebersihan Jadi yang paling pertama dateng buat siap-siap Hmm nyampe terakhir pula Sampai lampu mati? Hmm sampe lampu studio mati Ini pasti banyak ceritanya nih Cep Oh iii bener banget Salah satu tempat tugasnya studio ini? Studio ini semua Oke kita runet satu-satu Cep Nggak nih, ntar lah ada berapa studio sih mas? Hmm studio sih ada empat Oh ada empat ya? Oke kita bahas aja po Langsung aja po Nggak pake lama Ini udah bisa sekarang udah nggak enak pinggang udah panas dari tadi ya kan Langsung Mas kalau di studio ini dulu Saya mau tahu salah satu ceritanya apa yang pernah dialami Kalau di studio ini sih Kalau dulu ya sebelum berdirinya ini kayak kebun Terus dibangun aja di studio Kalau ngeliat sih nggak pernah ya Cuman suara kayak semacam pintu tertutup sendiri Ada juga cerita tentang studio Oh studio Belakangnya tribun Tribun penonton Belakangnya poha Nah itu adanya di samping Kiri Pojok Kiri pojok itu kalau nggak usah tinggi besar Tinggi besar cuman suaranya itu ngegerung banget Gerita Ini kok denger? Dengar juga Kalau ngeliat sih nggak pernah Kalau ngeliat sih nggak pernah Alhamdulillah Posisi jam berapa dan lagi ngapain? Lagi bersih-bersih seperti biasa Pak ada cerita yang lebih meng Apa ya? Lebih bikin merinding nggak sih Pak? Oh baru kemarin Kemarin waktu malam Jumat Dua minggu kayak yang lalu lah Oke Sekitar jam 1 malam Pengen kencing Ya udah lah saya turun sendiri beraniin diri ya Karena nggak kuat Nah pas di toilet Kencing udah gitu Nggak Nggak lama itu Apa tuh? Jantung tuh udah nyesek Kayak semacam ada yang di belakang itu udah yang Yang blok? Blok! Nah iya Nah disitu cepet-cepet Langsung belum di ini itu Langsung lari aja itu Pas cerita sama orang studio Saya aja nggak berani disitu Karena disitu ada Ya itu Ada Mr. G juga Tapi emang kalau malam nggak pernah ada kegiatan disini Pak ya? Kita ada kegiatan itu paling malam itu Jam 12 jam setengah 1 Kalau di studio ini nggak ada? Kalau di studio ini nggak ada Ini berhubung temen-temen disini semuanya Crewnya pernah Di sini pernah kerja Eh apa? Pernah ya Ngeliput di sini juga ya Misalnya pernah kerja di studio-studio ini Pengen tahu nih ada nggak sih? Dari temen-temen ini yang pernah punya cerita horror nih Akhirnya ada nggak? Nggak ada Pernain nih Apa? Nggak ada Nggak ada Ada Penonton tuh yang diumpetin Nyasar Disini Iya Ceritanya gimana? Jadi dia tuh Lagi Shooting lagi mulai Hmm Terus dia izin ke toilet Ada lah salah satu toilet sini deket Deket kali sini sih Toiletnya yang sebelah sini Hmm Terus dia Udah ke toilet Ditungguin sampai Kelar shooting Dia nggak balik Dicariin dah tuh sama si koordinator yang Penontonnya Ngurusin penonton kan? Sampai bubar Sisa satu bis rombongan itu Hah? Tau-tau ada yang nelpon Itu penonton ada di Dharma Wangsa Itu jam berapa kejadiannya? Itu shooting kan selesai jam 10-an Malem ya? Malem Ketemu itu di atas jam 12 Kalo gak salah sih 215 Ketemunya Masa ibu punya pengalaman gak? Disini? Sering sih Ini aja di belakang udah ada yang ngejangkan Ngobrol lo ngapain kesini gitu Ganggu-ganggu Hmm Jadi udah Maaf Mungkin po udah bisa lihat Disini Terus di belakang sini Hehehe Temu tanya Nah Yang paling parah Yang paling susah Sama apa yang dimasukin? Yang paling susah Waktu itu Maghrib Tiba-tiba Di depan pentri ngegeletak Buk Buk Sebenernya mawar gitu ya Si mawar itu Ternyata ngandung Mengandung Mengandung Usia Lagi hamil Hehehe Usia Mengan dada-dada aja Gue pikir udah gak tahan Susah Usia masih Matur yang lebih 4 bulan Oke Waktu itu saya gak tau kalo dia lagi mengandung Jatuh Pingsan Saya pikir kan sakit Saya tanya ke temen-temen Tiba-tiba pas dibawa ke ruang artis Mulai Reaksi 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 Sampai Maaf Ada orang yang disini Si nenek juga Awalnya si nenek itu Saya tanya mengapain Dia mau ngambil Mengambil janinnya Saya ngapain Buat apa Gak usah Gue mau Gue mau ambilnya orang Mau ambil janinnya Gak usah Kasian Sampai Ya seperti itu Reaksinya luar biasa Keluar Gak lama kemudian sadar Masuk lagi Sampai 5 kali kemasukan Oh iya Hasil Ya mohon maaf Innalilahi Gak ketolong Eh Keguguran Keguguran Innalilahi Di bawah pulang Saya dapat kabar Keguguran Pau Si mawar tersebut Diambil Diambil Antara dua pilihan Antara ibunya Atau anaknya Kan Bisa ya Makhluk begitu Setelah Setelah cerita-cerita itu Ternyata Ternyata Si nenek tersebut Punya cucu Ada kondisi di belakang Dan cucunya itu Dulu Kastuinnya sama Seperti itu Diambil juga Gak terima Gitu Karena biasanya Memang Orang Gak konsen gue Ini apasih Jadi tapi Nih Maaf nih Pengen tau aja gue Kan Semua Kan gak semua Gak semua karyawan Maksud gue Karyawan hamil pun Biasanya kan tetep kesini Maksudnya Apa si nenek itu Fokus sama si mawar itu aja Karena memang sosoknya Atau semua orang hamil Atau semua hamil Dia suka Dia jadi targetnya dia Target Astaga Setelah ke bulan suka Berarti Pak setelah kejadian itu Wajan gak pernah Maksudnya Untuk anggota yang lagi hamil Jadi gak kesini Atau gimana Gak Setelah peristua itu Saya minta tolong ke temen-temen Termasuk ulang Tolong diungsikan Ulang hamil Oh enggak ya Sorry Enggak karena dia kondisinya agak banget Iya dia terlalu itu Ternyata sensitif Oke Nanti bisa dikasih linknya nih Kalo yang mau Ngecek Episodenya ulang yang mana Oh iya iya Benar benar Sama tim akan dikasih linknya Iya linknya Linknya nanti ya Masaran kan bulan tuh yang mana Iya yang udah Kalo waktu kita Kondisinya diambil alih Udah kayak tak tulang lampu ya Betul sekali Ganti 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 Iya Luar biasa Neneknya itu Ada disini ya Ada Dia buat apa Pak Ya itu pengganti cucunya Nah setelah peristiwa itu Nah komunikasi dengan Maaf Janji gak bakal ganggu Temen-temen yang ada disini Seperti itu segala mereka Nah Kita fokus ke sosok si nenek itu Gitu 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 Ada yang Gitu 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 Kalo Yang lain Ada yang pernah melihat Ada yang pernah merasakan Ada yang pernah mendengar Apa itu? Kalo dari temen-temen sih ada beberapa Terutama Bener kata Pak Wandi di Ya di belakang ini Terus di properti Kalo versi gue ya Si nenek yang diceritain sama Pak Saipul itu Dia bolak balik di pintu itu tuh Bolak balik kesana 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 Bentuknya tuh gede Gede Terus Dia pake Pake Dia pake kebaya Gue gak jelas sih Coklat atau hijau Terus Kainnya tuh Sampai Bawah Bawah Tapi rambutnya juga Sampai bawah-bawah Dan rambutnya tuh Gede Gede Kusut Gitu Sampai bawah-bawah Itu Bolak balik Sama Ini gue ngeliat Ada Di belakang-belakang mereka tuh Ada Keliatan Banyak Tapi kepala-kepala 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 Kalo Mereka pengen kesini Pengen ngikut Pengen nimbrung Oh iya Cep Sebenernya gue juga punya cerita Jadi gue pernah siang Sebenernya kesini Oh disini? Disini Bukan disini Di kawasan ini Gue tuh siang sebenernya Mau sholat zuhur Posisinya ke posisi Paling belakang sekali Nah Di Paling belakang itu Cep Karena posisinya terbuka Mau ngambil wudhu Cuma Itu tuh banyak cowok-cowok Ketika akhirnya dibilangin sama salah satu kru Jangan sholat disini Sholat aja di atas gitu Kan Karena harus buka hijab kan Sholat aja di atas Gue naiklah ke atas Nah Sebelum naik ke atas itu Di tempat properti itu Ada lukisan Itu lukisan perempuan Posisinya besar ya Mas Aipul ya Betul Satu meter kan Ada ya mungkin Satu meter Cep posisi lukisannya Ditaruh di bawah tangga itu Posisinya sebenernya siang Memang udah gak enak Padahal lukisannya mah lukisan Perempuan cantik Itu tuh lukisannya orang Kidul kok Betul Iya Lukisannya Kanjung Ratu Kidul Ditaruh di properti itu Terus gue naik ke tangga Nah Di salah satu ruangan Ya biasanya Kalo lagi ada typing Ada temen-temen kameramen Kreatif dan yang lainnya Yang akan ramai tuh hilir mudik Biasanya yang satu studio dipake Untuk ngeroll gambar Yang satu lagi Untuk set barang-barang Properti Apa alat disimpen Jadi akan mulak-balik Nah ini semua Posisinya tertutup Terkunci Cuma ada bagian jendela Tuh yang terbuka tuh Nah itu Ketika lagi jalan disitu tuh Cep Ada yang Ngintip Tapi posisinya Bukan Eh gimana sih Ini kan jendela ya Jadi kalo misalnya Orang mau ngintip Kan gini Gini nih Tapi kalo ini posisi kepalanya Terbalik gini Gimana sih Jadi tapi ngintip Jadi dia mijetnya kemana Bukan ke ini Ke atas Gimana sih Dia posisinya kebalik Jadi Ya gitu dah Itu siang ya Siang pak Tapi memang di ujung sana Ada Pohon Ringin Itu Lu kenapa lagi pop Ada apa sih Ada apa sih Situ Pas banget Pas banget lagi saya disini duduknya Iya Gak ada pesan Ada apa sih Di balik ini Paipul Iya di atas Di atas Kalo aku ngeliatnya sama di belakang ini nih Ini Audiomennya Dari tadi Ini Bapak Audiomen ini beruntung banget Dari kemarin ya Bapak ini Sering dapat hal-hal yang Diluar dugaan Kemarin Kita gak denger apa-apa Dia denger orang jinden ya Iya Dia denger orang jinden Sampai dia nyanyi-nyanyi sendiri Iya Di belakang Bapak ini ada apa Paipul Dia sudah mulai gerak Sosoknya seperti apa Sengah badan Wujudnya Perempuan Ada perempuan dah Ada laki Oh ada banyak Belakang tripod lampu Oke Kau ini agak berat nih Paipul yang pernah meleng Iya Gede banget sosoknya Yang di belakang lapu Iya Sebelum ini dibangun ini kebon Ada sumur Ada sumur Ada sumur Di belah sana Rumah 2 Di sana ada pohon hanggang Istana di sana istana Oh menurut Ininya penglihatannya Pak Mas Ebu Di sana istana Sebelah ujung itu deket genset Oh gitu Dan di sini memang Setiap studio Setiap tempat Itu beda-beda Kalau kata kita rumah gitu Beda-beda tempatnya Ya di parkiran waktu itu Betul Aduh ada bunyi-bunyi lagi Itu Itu Iya Itu bunyi dari dia Lagi main dia Gue pikir mah AC Ada kelotek-kelotek Iya itu gue denger Kalau itu gue denger Tuh denger gak? Denger semua sih Gue denger Jadi kelotek-kelotek ya Ini Ada bunyi nya Lagi deket kesini Gak apa-apa Udah diatas ini ya Udah Ngilangin fokus kita Terus tadi Terus tadi pindah kesini Gitu Ini apa ini Tadi 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 Apa Itu ada putih Lihat gak Ada putih itu diatas diri gini Mana sih dia itu putih di tengah mana sih disini makin lame denger gak sih selalu ada suara-suara itu ada orang jalan kok putri nangis selamat menikmati